Halo Bandwinter Lovers, berikut adalah kelas main perolehan akhir medali Olympia de Paris 2024 update per malam hari ini minggu 11 Agustus 2024 Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan 40 emas, 27 perak, 24 perunggu dengan perolehan 91 medali Di posisi kedua Amerika Serikat dengan 39 emas, 44 perak, serta 42 perunggu dengan total 125 medali Kemudian di posisi ketiga Jepang dengan 20 emas, 12 perak, 13 perunggu dengan total 45 medali Di posisi keempat Australia, 18 emas, 19 perak, 16 perunggu dengan total 53 medali Kemudian di posisi kelima Tuan Rumah Perancis dengan 16 emas, 25 perak, 22 perunggu dengan total 63 medali Di posisi ke-6 Belanda, 15 emas, 7 perak, 12 perunggu dengan total 34 medali Di posisi ke-7 Inggris Raya, 14 emas, 22 perak, 29 perunggu dengan total 65 medali Di posisi ke-8 Korea Selatan, 13 emas, 9 perak, 10 perunggu dengan total 32 medali Di posisi ke-9 Italia, 12 emas, 13 perak, 15 perunggu dengan total 40 medali Dan di posisi ke-10 Jerman, 12 emas, 13 perak, 8 perunggu dengan total 33 medali Di posisi ke-11 Selandia Baru, di posisi ke-12 Kanada, di posisi ke-13 Uzbekistan, di posisi ke-14 Hungaria, di posisi ke-15 Spanyol, di posisi ke-16 Sweden Di posisi ke-17 Kenya, di posisi ke-18 Norwegia, di posisi ke-19 Irlandia, dan di posisi ke-20 Brazil Sementara itu untuk kawasan Asia Tenggara, tim Filipina berada di peringkat ke-37 dengan perolehan 2 emas, 2 perunggu dengan total 4 medali Indonesia berada di peringkat ke-39 dengan 2 emas, 1 perunggu dengan total 3 medali Kemudian di posisi ke-44 ada Thailand dengan 1 emas, 3 perak, 2 perunggu dengan total 6 medali Kemudian di posisi ke-80 ada Malaysia dengan perolehan 2 medali perunggu Dan terakhir, negara Asia Tenggara yang memperoleh medali adalah Singapura yang berada di peringkat ke-84 dengan perolehan 1 medali perunggu Terima kasih sudah menonton!